Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Deolf Alana Setyon dengan NIM 1807 03004 disini saya akan membahas tentang ringkasan video mekanisme transportasi dan deposisi material sedimen proses yang sangat mempengaruhi batuan sedimen dalam pembentukannya adalah saat transportasi dan bagaimana material tersebut diendapkan proses pergerakan sedimen disebabkan oleh gravitasi aliran dan dalam air angin dan pergerakan glaster proses transportasi yaitu interaksi butiran dengan media angkut akan mempengaruhi bentuk tekstur batuan sedimen dan struktur batuan sedimen implikasinya adalah tekstur batuan sedimen akan memberikan catatan proses transportasi sedangkan struktur batuan sedimen akan memberikan catatan pengendapan secara umum secara umum mekanisme of particle di bagi menjadi dua yaitu bat loot bat loot yaitu ada saltation cara kerjanya yaitu dia loncat kemudian loncat lagi dan turun lagi atau terseret di dasar cikungan kemudian selanjutnya ada rolling dan buncing keduanya ini adalah transportasi dari partikel sedimen secara bat loot kemudian ada yang suspensi nah kalau suspensi ini dia melayang-layang di fluida tersebut pada dasar keduanya keduanya ini pada dasarnya sama suspensi ini karena partikelnya memiliki densiti yang kecil frostnya dan mendorong flownya lebih besar sehingga dia terus melayang sedangkan bat loot dia memiliki masa jenis yang besar sehingga akan menarik ke bawah lagi suatu partikel kapan dia akan mengalami pengendapan nah itu tadi yang dikenal sebagai fruit number kalau untuk menjelaskan transportasi sedimen di lapangan lebih banyak menggunakan pada saluran yang terbuka sedangkan kalau saluran sedimen yang di dalam biasanya itu seperti di dalam pipa dan lain sebagainya sekian dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati